Hai berikut ini cara untuk mengunggah ataupun menyimpan data ke ikut yaitu kontak kemudian foto jadi langsung saja berikut ini untuk kalian ingin mencadangkan pertama kalian bisa buka yang namanya pengaturan nah ini ada foto kalau berupa file di sini foto juga tidak bisa yang file ini nah yang ini buka pengaturan dari pengaturan iPhone ini pilih yang ini ID iCloud kalian pilih iCloud Nah kalau berupa foto yang tersimpan di sini kalian aktifkan yang ini nah ini selaraskan atau sinkron aktifkan yang ini maka dia akan menyelaraskan di sini jadi seperti itu kalian bisa pilih unduh dan simpan yang asli atau di kompres kompres itu ukuran fotonya akan akan dikecilkan kemudian kemudian disini ada menu yang namanya ini proses mematikan nah disini ada menu namanya icode drive nah icode drive itu yang ini nah yang di file ini ya ini icode drive jadi bisa juga dibuat menyimpan foto jadi kalian buka dan aktifkan yang ini nah seperti itu kalau yang untuk kontak kalian bisa lihat ditampilkan semua ini nah kontak nyalakan yang ini maka kontak akan tersimpan di icode kalian kalau yang foto di icode drive ini buka file kalian misalnya nyimpan foto di iPhone saya berupa file PDF berupa PNG nah seperti ini kalian tekan lama kemudian disini ada untuk salin item pindahkan item itu bisa juga misalnya pindahkan nah kalian bisa pindahkan ke penyimpanan yang lain bisa kembali nah pilih yang icode drive kemudian pilih ke folder jadi dia harus disimpan ke dalam folder ini pilih salin disini nah dia akan terpindah ke icode drive atau penyimpanan awan dari yang namanya iPhone jadi seperti itu kalau kalian ingin memindahkan data kalau untuk semua data yang disini ini otomatis nanti kalau yang ini harus dipindah manual ke sini tergantung kalian mau nyimpan dimana kalau berupa foto yang ini diaktifkan kalau berupa file atau PDF zip yang ini dan lain-lain untuk catatan dan lain disini silahkan digunakan selamat menikmati